Intro Saya sangat merekomendasi saudara dalam sebuah buku Even Greater Ini buku saya percaya Tuhan kirimkan dalam hidup saya Untuk sebuah purpose bahwa apa yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah gereja kita Amen Sudara jangan kerdilkan Tuhan dengan Anda butuh apa Karena Tuhan lebih daripada apa yang kita butuhkan dan kita impikan Amen sudara Pada waktu saya berkotbah harapkan kesembuhan ilahi sudara Harapkan berkat sudara, harapkan pertobatan sudara pagi hari ini Amen Nah khotbah saya pakai hari ini bukan khotbah yang hebat Tapi saya ingin menularkan sesuatu di setiap khususnya buat para pelayan Tuhan di gereja ini Bahwa gereja overgamber bukan sekedar acara Bukan sekedar gimmick Tapi saya ingin melihat The power of the Lord Really the power of the Lord Somebody pay the price In this church Pray for the price Untuk terjadi Amen Awal tahun saya mau kita punya fondasi yang kuat yang disebut haus akan Allah Longing for him Hunger of him Hunger for God Akan avoid sudara To living in the sin Amen Nah kita buka firman Tuhan Poin saya nomor satu adalah Jadilah sesuai iman dan perkataanmu Kalau di dalam hidup sudara berpikir Saya datang ke gereja ini karena saya butuh sesuatu Tuhan akan kasih Tapi tahukah sudara di surga Tuhan mau berkata gini Oke gue kasih yang lo butuh Tapi gue punya lebih nih Sudara banyak anak Tuhan ini seringkali Gak haus akan Tuhan Mereka datang karena ada kebutuhan Itu gak apa-apa Itu gak salah Tapi mau gak di 2020 ini Kamu next level Instead kebutuhan Kamu hunger kepada siapa dia Belajar berjalan bersama dia Anda akan mati seperti apa Anda akan mati bahwa apa Itu loh yang harus menjadi membakar di hati sudara Untuk kenapa saya harus melayani Tuhan Sudara ini pertanyaan di hati saya Berdengung dua minggu tiga minggu belakangan ini Kalau semua jadi Masih gak saya mengejar Tuhan seperti saya masih miskin mungkin Dan saya pengen tularkan pertanyaan yang sama Kalau saudara ikut Tuhan karena kebutuhan One day anda akan mati dalam kenyamanan Karena anda berpikir Alkitab patahkan Makanya dia berkata gini Kerajaan sorga bukan sekedar makan dan minum There's a highlight scripture from God Dia berkata bahwa kerajaan high iblis Dengar baik-baik kerajaan sorga Bukan sekedar makan dan minum Nah cara pikir ini sudah menempel di umat Tuhan seringkali Church is about a better life No It's more than that is a bonus Anakmu, uangmu, relationshipmu, gerejamu It's a bonus But what is our reward? God himself I know it's hard to catch the message this morning Kalau saudara tidak menangkap sendiri dari Tuhan From his heart Kenapa saya berkata sesuai perkataan dan imanmu Terjadilah Tuhan Saya lihat gini Rokudus selalu menghargai pilihan orang Contoh Hey Kelvin misalnya Misalnya saya Rokudus Kelvin, would you help me To serve these people Dan kamu berkata enggak ah, gue capek And then he gone Itu eleganya Rokudus He really appreciate Your free will And he tried to find again Another man, another woman in God Yang berkata Lord You bless me a lot But I want to give you more And I want to see you more Lord Are you with me George Tahu enggak kotba yang paling susah apa? Kotba yang membuat kamu selfless Kamu pulang Kamu selfless Pengampunan membuat kamu apa? Selfless Memberi membuat kamu apa? Selfless Itu yang paling sulit Karena you have free will Nah selfless ini yang membuat saudara bertemu dengan dia Anda bisa bayangkan kalau Anda bertemu dengan dia Anda berkata Tuhan saya enggak mau ini, enggak mau ini, saya maunya ini Anda enggak bisa dipakai Tuhan Come on George Orang yang ikut saya lama Mereka akan melihat bahwa saya adalah orang yang biasa Orang yang bodoh Tapi saya punya kekuatan satu Saya selalu bertanya kepada Tuhan My strength is adalah Dependent saya Dengan dia Listen carefully para king di gereja ini Calon orang-orang besar, calon orang kaya di gereja ini Kekuatan saudara adalah Dependent saudara Dengan Tuhan Anda mau tahu orang yang sombong seperti apa Enggak perlu ngomong Enggak perlu kamu naik You know Hammer Atau Rubicon Atau Lamborghini Untuk kamu jadi sombong No, 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 no What is he praying Kita mau berkata kepada dia Lord I'm dependent on you Everything it depends on you Lord I cannot be independent from you I cannot be set apart from you That's praying Jadi kalau orang berkata Pastor, Pastor Kenapa ya saya agak males Doa ya You fall on your pride Males doa bukan Perasaan Kesombongan Let me share this It's deeper than you know Than you thought When you stop praying It's not about laziness Anda jatuh Begitu dalam Dalam kesombongan But every time we pray Bound on your knees What's happen You cry out to God Lord And depends once again On you Saya gak peduli seberapa milenialnya saudara Saya gak peduli Berapa lamanya Anda ngelotok firman Atau Anda ikut saya lama Atau baru Atau Anda anak masih muda Atau orang tua di gereja ini But depends on God Is harga mati Come on George Depends on God Adalah harga mati Kenapa saya berkata gini Datang ke Tuhan Dengan sebuah iman Dan perkataan Bisa gak Pastor saya beriman Tapi gak berkata Gak bisa Hari ini kita akan bawa Pledge iman kita Betul apa tidak Apa yang kamu iman Kamu mau perkatakan Lord this is the portion Yang kamu akan beri Buat aku Pagi hari ini Are you with me George? So pagi hari ini Come on Excited Akan apa yang 2020 Tuhan akan berkati kita Nah di Matthew 8 Ayat 8 Cari pemimpin yang membuat saudara So God can pour you So God can pour you more Kalau anda di 2016 Anda dibiarkan Tuhan Anda harus ngeri loh Tapi 2019 Anda dihajar Tuhan Anda ditunda sama Tuhan Oh berarti anda in the right track Semua yang dari Tuhan Selalu lama Lama Coba gini Alkitab kan katakan Pikul salib Betul gak? Coba Kalau kamu Contoh speaker ini Adalah salib kamu Kamu gotong Sama orang yang pakai baju renang Lomba lari Coba Lebih lama mana Kenapa banyak orang Christian Begitu cepat larinya Gak pikul salib Gerti maksudnya Salib membuat anda apa? Dependent on him Are you with me George? Nah dikatakan di Matthew 8 Ayat 8 Tetapi jawab perwiraya itu Kepadanya Tuhan Aku tidak layak Menerima Tuhan Di dalam rumahku Look at him Dia adalah orang Yang Yang Ternama di Roma Tuhan aku tidak layak Menerima Tuhan Di dalam rumahku Katakan saja Sepatah kata Dia cuma minta sama Tuhan Gak perlu Too much Dia berkata Tuhan Just say the word Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri Seorang bawahan Dan di bawahku ada pulau prajurit Jika aku berkata kepada Salah satu prajurit itu pergi Maka ia akan pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia akan datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia akan mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia Yang dibuat heran Yang dibuat heran ini bukan manusia Tuhan Kepengen gak buat gereja Overcomer ini Membuat Tuhan tuh heran Sama Overcomer Saya mau ajar Tadi pada waktu Saya mau datang Ketempat ini Dari Green Room Tuhan berkata begini Kalau belas kasihan Di gereja mu hilang Aku sudah tidak bisa bekerja Karena belas kasihan Mengalahkan semua Norma Dan juga penghukuman Kenapa di gereja Overcomer Ada yang unik Tuhan kirimkan Donatur-donatur yang unik Di gereja ini Kalaupun one day Mereka berkata Tuhan is too much Tuhan anak kirimkan Yang sejenis Dikirimin lagi Kenapa Tuhan Kirimkan orang-orang hebat Di gereja ini Is because only Dia punya belas kasihan Karena dia melihat Ada orang-orang Yang melayani dia Dengan belas kasihan Dan dia itu Atrak Berkat Atrak Apa yang namanya Muzizat Miracle Di gereja ini Look at all the vlogs Setiap saya pulang I carry that burden Saya bukan tiba hamba Tuhan Yang berkata gini Oh yang penting gue udah enak Lo gak enak Terserah lo You know Setiap Tuhan kasih nama Dalam doa I pray to them One by one To every That that needs Somethin Tuhan Taruh Beberapa orang nama Di dalam roh saya Pray for them Saya berkata Lord I pray For his future For her future Pertemukan dengan Jodoh yang tepat And I pray The spirit of loneliness Get out from her life Her his life I pray Kenapa orang bisa berdoa Because they're selfless They're full of compassion Perwira ini sama Kenapa Yesus jawab doanya It's not only Tuhan sembuhkan dia This young man This young warrior This young leader Berkata Tuhan Anak buahku sakit Help him Say the word Lord And Tuhan berkata Aku heran Dengan apa Iman Yesus mendengar hal itu Heranlah Iya dan berkata Kepada mereka Yang mengikuti Saya mau berkata Mungkin Anda You have a good life Anda sudah dipulihkan Keluarga Anda Sudah bertobat But don't stop Don't stop Sebagai perwira Dia dengan gampang Bisa berkata Iya kan ada banyak orang Mati satu Gak apa-apa lah Tumbuh seribu But dia Dia mau repot Datang ke Yesus Dan berkata Jesus Help this man Even kamu gak perlu Repot-repot Because I'm a sinner too Ini orang Romawi Yang nyiksa Israel Yang menjajah Israel Tapi dia memberanikan Dari untuk datang Kepada Yesus Dan buat Tuhan Itu compassion Buat Tuhan Itu iman Iman yang bukan Cuman aku percaya Aku percaya Tapi lahir dari Roh Allah Kunci untuk Anda Menjadi overcomer Jerti 2020 Adalah Anda Boleh jadi Perwira ini But some If someone's around you Need something Would you come to Jesus And say Lord I pray for this man Or for this woman Help them Lord I pray In the name of mighty Lord Kemarin ada Orang datang ke saya Para Headzone Saya bilang sama Freddy Selama saya hidup Serap iman saya Serap hikmat saya And one day Saya sudah pulang You can lead Better than me You know what Saya berkata gini Dia bilang Pastor ada orang Bla 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 Nakal dan jatuh Saya berkata Stand with them Perang bersama mereka Perangi setan mereka Together Because compassion Selalu menang Over judgment Setan tuh pengen gini Kalau saudara mu salah Cuman Kalau saudara mu salah Cara setan menghancurkan talenta dia Cuman satu Dia pake tangan yang lain Come on just Pegang nih Tunak dia Tapi Untuk pada waktu dia salah The compassion Of From Holy Spirit Can win Over His fall Sehingga tangan setan Like Pam Stop it Let's war together To against your demon You know Perwira ini Anak Anak buah perwira Yang sakit hampir mati ini Udah gak bisa buat apa-apa And leadernya Datang kepada Yesus Lord Help bawah Hands Speak a word And they will heal Dihancurkan penyakit Anak Anak buah perwira ini Bersama-sama Dan datang ke Tuhan Is that amazing? Amen Thank you Thank you guys So Di 2020 Apa yang mengeluarkan Muzizat dalam gereja ini Adalah Compassion Amen Dia berkata Maka Sesungguhnya Ayat 10 Iman sebesar ini Tidak pernah ku jumpai Pada seorang pun Di antara orang Israel Wow Saudara pada waktu Saya baca buku ini Tentang Jane So inspire Let's open the Bible About Matthew Matthew 15 Ayat 23 Ambil hati Tuhan Pagi hari ini Catch his heart Is more than my preaching All leaders Catch his heart Matthew 15 Ayat 23 Ayat 22 Maka datanglah seorang perempuan kanan Dari daerah itu Dan berseru Saudara Taukah saudara Kamu bisa You know Bisa jadi orang baik Tapi masuk neraka loh Kamu tau gak itu Is that good news? Kok iya? Kamu bisa jadi orang baik Gak dipakai Tuhan Masuk neraka loh Kamu bisa orang jadi orang Tidak sempurna Ikut Tuhan Disempurnakan hari lepas hari Dan memerintah Bersama dia Good is not enough Dalam ikut Tuhan Good is not enough Contoh Bishop Deck Pernah kasih sebuah perumpamaan Di Many Arc Hall Suatu saat Seorang bapak Sebelum pergi kerja Dia cium istrinya Dia peluk kedua anaknya Dia mau pergi Kepada kebaktian doa Di kantornya He is a success man Pada waktu dia Drive the car Dia Kemudikan mobilnya Tiba-tiba dia lihat Ada seorang anak kecil Atau seorang wanita Jatuh di pinggir sungai Dan dia melihatnya dengan jelas Tapi karena dia tahu Dia akan sudah-sudah telat Dia ignore what happened behind him Dan dia tepat waktu Dia mungkin bawa firman Mimpin pujian And gone Dan kalau waktu bisa diulang Tuhan akan berkata Kamu lebih baik telat Would you help this man or this woman That's what we call Good is not enough Kalau saudara cuman kejar Dalam hidup ini Have a good life Kata Tuhan You can do more son You can do more My daughter Amen saudara Come on catch this heart Matius 15 Ayat 23 Saya sedang bingung Apa sih kotbar relevan itu Relevan buat kamu Tapi gak berharga Buat surga Buat apa Apa sih yang relevan Buat kamu Salih pasti gak relevan dong Are you with me Saya selalu cry out to God Lord I'm not a good man You know I'm an imperfect man But I won't Saya berkat doa saya di 2020 Sengaja sebelum 12 Jam 12 Saya cuma berkata Lord Help Still use me Lord Help me Tetap pakai aku yang gak sempurna ini For your kingdom Because you never give up on me Lord This is my prayer Give me a clean heart Give me a pure heart So may I can see you more and more and more and more and more Lord Aku gak ngerti Tuhan Denger gak denger Saya pasti tau dia denger He is omnipresence But it just declare Who am I Saya gak ada Resolusi 2020 I don't have it Resolusi 2020 Saya simple Lord Less of me More of you Come on church Dan di Matthew 15 ini Ada sebuah peristiwa Yang di luar nalar Di luar metode Dia berkata Ayat 22 Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku Tuhan Anak Daud Karena anakku Perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Look at again See again Compassion Compassion Kadang-kadang orang bertanya Pastor kenapa sih Tuhan gak angkat salib saya Gak angkat duri dalam daging saya Gak angkat keluarga saya Mungkin mama saya Papa saya Atau kakak saya Yang drugs addict Church Do you know that Compassion God won't use you Dia berkata apa saudara Perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali Tidak menjawabnya Anda bayangan gak Ini jangankan Yesus gak menjawabnya Ini literally Tuhan tidak menjawabnya Kita doa gak berasanya Udah berhenti Disini gak ada Saya mungkin Oh saya kok Ngerasa berat ya doa Ya lu abis makan nasi padang Ya otak lu berat lah Coba ke iu makan cukup Apel pagi Pasti otakmu Doa mu ces peleng kok Jangan satuin Emosional Jiwamu yang gak stabil Dengan siapa Tuhan It's not fair Kamu abis marah-marah Abis memaki-maki orang Terus kamu doa Ya pasti gak berasa Lagi kesel Mau berasa gimana Sama Tuhan Tetapi Yesus Sama sekali Tidak menjawabnya Tapi apa yang orang ini Lakukan Ini apa yang kita mau lakukan Pagi hari ini Sebenarnya Lalu murid-muridnya Datang dan meminta Kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita Dengan berteriak-teriak Jangankan berteriak-teriak Overcomer I challenge you Kalau ada di gereja ini Bukan mungkin orang yang gak mener Gak harus berteriak-teriak kayak gitu Orang yang tidak se-level dengan sudara Orang yang bisa mencoreng Branding gereja sudara Would you accept them? Kalau anda lihat Yang malu Yesus Atau murid-muridnya Come on Read the Bible Yes disciple Jadi kalau di gereja ini Banyak orang susah Yang malu kamu Atau Yesus Kalau ada banyak orang Broken life Yang gak se-clean kamu Yang malu kamu Atau Yesus That's the question You know Really sad story Ada banyak orang Kristen Pastor saya gak digrejiannya lagi Kenapa Kita gak ada komunitas Yang Setis What do you mean about setis? Saya Apa ya Kurang ada benefitnya Kurang ada banyak yang berkeluarga Kurang ada banyak mobil Kurang ada banyak orang yang tinggal di pig You mean pig? Literally pig? Dan saya Sometimes I want to tell them My house is richer than you Sombong ya? It depends on you But God knows my heart Orang berkata Pastor kalau kamu Kekotbah di gereja lain Keras Gereja sendiri Lebih keras Kalau kamu punya anak Kamu pukul anak tetangga Sakit jiwa kamu Pukul anak sih Lebih keras Jadi kalau ada anak Sekolah minggu berantem Kalau bapaknya Nyalain anak orang lain Kamu butuh bertobat Kamu yang salah ngajar This scripture Kena di hati saya Karena saya pernah di titik itu Lihat hari ini Kenapa Tuhan masih berkati para king That's the question Because God found compassion Hari ini saya baru dengar Walaupun gak ada hubungannya sih Istri Sule meninggal Anda yang sudah tua disini Kok masih hidup? That question Kok Anda yang sakit Kok masih mau ke gereja? Kekuatan dari mana? That question Anda ngalamin banyak hal Dikecewain orang Kok masih bisa ikut komsel Memberi That question Itu yang saya berkata Not by might Not by power Only by his grace Kalau gereja ini banyak orang yang capable Tuhan akan begini Barry You can do without me Tapi Tuhan tahu Ada banyak orang gereja ini Yang gak capable Makanya sang gembala Sang pengusaha Sang cell group Sang PKS Sang donatur akan berkata Lord Once again And depends on you Everything is seems too big for me If you're not here Kenapa saya kasih kotbah di 2020? Haus akan Tuhan Anda mau praktek? Coba Kamu keluarga bagus-bagus Baik-baik Tapi kamu gak punya compassion Lihat Yesus akan berkata Pada waktu aku telanjang Where are you? Pada waktu aku butuh makan Where are you? Pastor Bongke berkata begini Saya mengenal Orang-orang yang lebih memilih Untuk tidak melakukan apa-apa Daripada melakukan sesuatu yang salah Dalam melayani Tuhan Mereka telah menaruh kesombongan Di atas hati Allah sendiri Ketika saya mendoakan wanita yang keliru Can you imagine Pastor Bongke pernah mendoakan wanita yang keliru Dan gak sembuh Thank God Thank God He did it Hambat Tuhan bisa salah Yes All the time Manganya dipakai Tuhan Because he can show more Kepada becana Faisal Clay Pada waktu itu Sebelum Pastor Renhardt Mendoakan Jane Ruh Kudus Dia cuma berkata Ada seorang wanita yang akan Tuhan sembuhkan Tiba-tiba dia lihat Di sebelah kanan dia ada wanita Dia lari ke sana Semua kameranya menyorot Dan dia doakan Dan wanita itu gak sembuh Dan tiba-tiba Ruh Kudus berkata Bukan di sebelah kananmu Di sebelah kiri Dia langsung lari ke sebelah kiri Dan dia melihat Satu orang wanita Yang sakitnya jauh lebih parah Karena gak punya pinggul Dan suaminya Ketakutan Namanya suaminya kalau gak salah John John ketakutan Jangan beri harapan yang palsu Kepada istriku Dan dia berkata gini In the name of Jesus Tuhan Akan sedang menyembuhkan Engkau bangkit Dan berjalanlah Saya tahu Rahasia kenapa wanita ini Pastor Bongke Bisa berani mendorakan wanita ini Karena dia juga gak tahu Wanita ini punya pinggul Kenapa dalam hidup ini Gak semuanya Tuhan perlihatkan Kepada saudara Karena kalau Tuhan Kasih lihat ke depan Semuanya Pasti kamu gak mau jalan Pasti kamu gak mau Mendoakan Kamu lihat Badainya besar Kamu pasti tenggelam Makanya Yesus ngomong pada waktu dia Lihat Petrus berkata Tuhan kalau itu engkau Buat aku jalan di atas air Dia berkata jalan Yang lihat badai siapa Yesus atau Petrusnya Petrusnya Akhirnya badai itu membuat dia Apa Tenggelam Dan apa yang dilakukan oleh Pastor Bongke Dia berkata Berjalanlah Dan tiba-tiba Wanita ini berkata Saya tahu Saya sembuh Saya tahu Saya sembuh Saya tahu Saya sembuh Karena Beberapa waktu sebelumnya Wanita ini Si Jane ini Bermimpi Saya ulang sekali lagi Kesaksian ini Untuk Imparted Faith 2020 ini Saya mau berkata Uang bisa dicari gak Pinggul bisa dicari gak Coba cari pinggul Itu kenapa Doamu diubah pagi hari ini Tuhan There is more I need your presence Harganya mahal Mahal 6 tahun Kita mau berdoa Beli tempat ini Mahal Mahal Nah beberapa orang Gak tapuk tangan Kenapa Kamu lihat badainya Makanya tenggelam Sebelum jalan Saya kan orang melarat Saya kan orang ini Justru Karena kamu melarat Kamu bisa lihat Tuhan lebih nyata Tapi bukan berarti Gak kerja ya That's another Preaching gitu Tapi Jane ini Sebelumnya dia mimpi Tau gak saudara Kenapa si Jane ini Bisa sembuh Saya mau sambil promosi Buku ini Kenapa Jane ini Bisa sembuh Karena Tuhan Pilih kasih Maybe Kalau Tuhan Sedang memberkati Seseorang Kamu jangan bilang Kenapa dia diberkati Tapi kamu harus nanya Apa yang dia lakukan Sebelum diberkati Fair enough gak Pertanyaan kayak gitu Biar gereja ini pinter Yang di belakang Jangan tidur Come on Wake up Buat penggemar IG saya Tau kan Ada orang yang ngomongnya Kasar Tai Tapi bisa bangun Jakarta Ada yang malaikat Tapi gak bisa bangun apa-apa Nah itu buat saya orang baik Yang gak masuk surga Kalau saudara Cuman sekedar orang baik Targetmu Sekolahlah ke Mary Riana Ke John Robert Power Don't go to church Karena harta Tuhan selalu ditaruh Di bejana Tanah liat Kok begitu I don't know That his hobbies Setiap orang yang datang ke saya Saya lihat ini tampang Gak ada Dipake Tuhan Belin Reset Sampai Pelit Keluarganya yang gak bagus Tapi Tuhan punya hobi Untuk nitipin Hartanya Kepada bejana tanah liat Kalau saya jadi bejana tanah liatnya Kata orang Cina Aku akan ban-ban Kamsia banget Tau diri banget Pegang banget Dan gak mau dicuri Karena Tuhan punya pilihan Untuk memakai Bejana emas Tapi kok yang dipake gue Apa itu? Compassion Makanya Tuhan Benci sekali Orang yang tidak memberi Estafet Compassion Pengampunannya Kepada yang lain But remember Di setiap pertandingan You have an option To give up Or to keep moving forward Jane Terkenal Adalah orang Wanita Yang tidak pernah Skip gereja Sekalipun Menyusahkan Satu keluarga Karena dia Bungkuk Dan berkursi roland yang besar Susah tiap minggu Di musim dingin Masukin dia Karena dia Dia gak bisa tegak Karena dia akan teriak Karena kesakitan Bertahun-tahun Dia tidak pernah Skip gereja Sampai satu titik Penyakitnya makin parah Dan dokter berkata Kalau kamu gak dioperasi Kamu akan mati Dalam sekapan pun juga Suddenly attack Die At that night She had a dream Dia melihat Pada waktu setelah Dia dioperasi And she died But the other dream Dia melihat Dia berdiri di sebuah stadium Berisi 12.000 orang Dan ada orang Pengkotbah Yang dia tidak pernah dengar Secara langsung Samar-samar Dengan logat yang aneh Dia bilang Kan bongkuk Kalau ngomongan aneh Nanggep ke orang Jerman Kalau ngomong Inggris Gimana sih Kayak orang Singapura Ngomong Inggris Ya gitu lah Makanya disebut Singlis Oke lah Nah kalau kamu ke Amerika Kamu kuliah di Singapura Rusak anakmu Jadi Chinese Inggris Anti Uncle Tapi saya pelajari Rahasia ilahi ini Tuhan milih orang Bukan karena Dia pilih kasih Karena ada orang Yang Kautbah saya hari ini Judulnya apa Hunger of Him Anda yang masih sehat Anda tahu Mau hujan aja Pasti gembala takut Jemaat datang gak ya Betul gak saudara Sering kali Nanti kalau kebanjiran Gimana Pokoknya banyak deh Dramanya Kalau anda yang dulu Naik busway Hari naik mobil Anda masih males Ke gereja Ya udah Gak apa-apa sih Cuman Saya pasti sering lupa Namamu aja Ya kamu kan gak Seringat Saya lupa dong Dan Jane ini Datang ke seorang Pendeta lokal Dia berkata Pastor I have a dream Like this What should I do Dia berkata Gembala ini Dia berkata You have two options Jane Mana yang kamu Mau perkatakan Di hadapan Tuhan You won't die soon Or you won't leave To serving Him Gak lama kemudian Pastor Bongke datang Di kota London Atau 977 Aku gak salah Dia masuk Dia gak liat pendetanya Tapi dia ingat Mimpinya pendeta ini Punya logat Inggris yang aneh Kalau dia ngomongkan Africa shall be safe You know That's his style Dan tahun 92 Waktu Kasihnya melanda Indonesia Saya datang ke KKR itu Dan saya gak sembuh apa-apa sih But I saw that man Dan setiap itu Saya baca bukunya Tentang semuanya Tentang doa Tentang penginjilan Memang saya SMP 2 hari itu Naik kelas 3 And Hari itu Sebenarnya Sebelum saya berdatang ke KKR Pastor Bongke Saya harusnya datang ke KKR Pastor Jeremy Bapak rohaninya Pak Agung Bapak rohaninya Yang Pastor Yang lagi happening hari ini It has come from him And hari itu saya Saya tahu God's called me for something Dan hari itu Saya mau dibawa ke sana Dan terlambat Akhirnya Orang yang bawa saya ke sana Malah makan Dan saya nangis pulang Saya berkata Kenapa kamu gak bawa saya ke sana Like ada manet Yang bawa saya berkata Go Go Dan waktu saat itu Masih Jaman pamflet gede-gede Pakai kain Tahu zaman dulu Sudara Ada KKR ini Berkata Oh untuk KKR ini Saya harus pergi Saya harus pergi Saya harus pergi Ada rasa haus Yang saya gak produce Dari kemanusiaan saya Yang dia berkata You need this You need this Go 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 Nah pada waktu Saya datang ke KKR beliau Saya ingat Waktu itu ada Yang song itu Kalau gak salah Pak Ade Manohutu Beliau udah Gak ada Mungkin saya lupa Ada Pak Welia Dan segala macam Judulnya Lagunya Yang saatku Hampiri tatamu Tahu itu Kemuliaan hadiratmu Penuhi tempat ini Kalau kamu Buat orang Di ruangan Sebesar ini Sekecil ini Penuh hadirat Tuhan That's one thing Tapi kalau kamu KKR Di depan 13 ribu orang 15 ribu orang Dan sampai belakang Tuhan masih Tanda kutip Merasakan hadirat Tuhan That's another thing Masih selalu berkata Kepada Team Press and Worship Go to the next level Go Pay the price Pay the price And Saya sedang menularkan Sesuatu Di dalam roh Sudara pagi hari ini Ini loh Gereja yang kamu Harus cari Ini loh Kalau kamu datang Ke overkamer Kamu harus cari Harta ini Peser Tapi gimana Kerjaan saya Utang saya Buat Tuhan Dia ketawa Don't worry At all Bahkan Petrus aja Pada waktu Murid-murid Tidak punya uang Buat pajak Disinggung soal pajak Dia suruh mancing Dan keluarlah Koin di ikan itu Dia berkata simple Bayar ke Kaisar Dia guna Peser And Jane Hari itu duduk Di belakang Dan Tuhan Sembukan dia Begitu rupa Dia bangkit Dia lari Di satu stadium itu Dan hari itu Heboh lah Seluruh London Sudara Kenapa Di era Zaman ini Tidak lagi Banyak Muzisat Karena ada Banyak orang Berkata Lord I don't need That again I need Money Tuhan berkata Oke Daripada Kamu murtad I will give it to you Saya berdoa Setiap sudara Ada yang sembuh Ngalamin Muzisat Keuangan Kesembuhan Atau apapun Keluarga Bersaksi Taukah sudara Jane Dari kecil Di abuse Di pantai asuhan Ditelanjangin Tidur Di salju She was cry out To God And God Heal her Dia tinggal Di New Jersey Sudara Dan suatu saat Dia pulang Ke New Jersey Dia ketemu Orang Yang menyiksa Dia siang Dan malam Dan Tuhan Berkata Jane If you not Forgive her I cannot use you Dan dia berkata Tuhan Aku ampuni dia Dia peluk Orang yang Nyiksa dia Siang dan malam Abuse dia Dan buat Orang itu Malamin Yesus Jadi kalau anda Pelayan Tuhan Kok ikut Tuhan Berat Saya berkata Indeed Kenapa? Karena suka cita Yang akan Tuhan Kasih buat engkau Di kerajaannya Lebih besar Daripada Yang buruk Yang kamu terima Yang orang lakukan Dalam hidupmu Is that worth it Is that worth it Yeah Dan pada waktu itu Jane dibawa Ikut sebuah KKR hamba Tuhan Lain Dan tiba-tiba Dia berkata Jane bersaksi ke depan Dia bersaksi Dan berkata Jane doakan orang sakit No I cannot do that Saya gak belajar Alkitab Saya gak ngerti Apa-apa That's the key Dia berkata Anointing Akan membuat kamu Melakukan Tidak dengan Kekuatan kamu Just touch The sick Pegang aja And God Will work Through you And tiba-tiba Setelah itu Dia menjadi Penginjil Exactly the same Sampai ke Amerika Menyembuhkan Banyak orang-orang sakit There's only one story About this book My question is As a pastor Tahun 2020 Anda mau buang air mata Anda Kekirbat yang mana That's my question Keluaran 13 Jawab Yesus Naik 23 Tetapi Yesus Sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya Datang Dan meminta Kepadanya Surulah Ia pergi Ia mengikuti Mengikuti kita Dengan berteriak Kenapa Jane Dipilih Tuhan Dalam kesembuhan Yang luar biasa Karena pada waktu Dia tidak sakit Pada waktu Dia sakit Dia menyusahkan Banyak orang Satu keluarganya Dia tetap Pergi ke rumah Tuhan Do you think Consisten Datang ke gereja Itu karena Pendeta takut Kehilangan Sudara I have information For you Church Tuhan gak butuh Kita sebenarnya Kita butuh Dia It's only because He loves Us So much Amen Dia berkata Surulah Ia pergi Ia mengikuti Kita dengan Berteriak Teriak Ada bangga gak sih Jadi overcomer Church Tiba-tiba keluar Kamu gereja mana Overcomer Yang pendetanya Muda banget Itu ya Memang aku harus Hampir mampus Baru jadi pendeta I have no idea Saya balikin Ke orang yang Kepada anak OCM Saya berkata gini Kalau kamu punya Pendeta muda Berarti dia akan Bisa nguburin kamu Kalau kamu punya Pendeta tua Kamu yang nguburin Pendetamu Make sense ya Berarti saya punya Can untuk nguburin Tanda kutip Anda semua Susah lu cari pendeta Saat mati Dan kawin Setuju gak sih Atau nikah Sampai dulu Overcomer ngancam Lu kalau nikah Cuma butuh Piagam Tau saya digerjain nih Pastor abis makan Apa sih kok Hari ini Firman Tuhannya Membakar hati saya Habis hujan Jadi harus dibakar Berteriak-teriak Suruh layak Pergi mengikuti Dengan berteriak-teriak Overcomer Saya pengen Anda Yang minggu Kalau memang Anda punya kebutuhan Jangan diem Ini Seringkali Utang udah banyak Keluarga Udah berantakan Nyembah Tuhan aja Gak mau Bingung gak jadi pendeta Mau diberkati Perpuluhan aja Masih nyolong Di hadapan Tuhan Tapi sorry beli tas Yang 6 juta Murah Kayaknya Buat pergi Bulak-balik Singapura Cuma sekedar Foto Foto murah Anda jangan Mau dibohongin Orang yang Taruh IG Bagus-bagus Surga Lebih bagus Saya selalu Kalau liburan Gak pernah Mau mamer Saya lagi dimana Lagi dimana Bali Atau Gak mau Saya Saya malu Sama surga Kalau Tuhan Bisa buat IG Tewas Tewas Semua Tewas gak Gita Tewas Sedara Pagi hari ini Banyak orang berkata Pastor Kenapa sih Kalau merkamar Kalau nyembah Tuhan itu Kayak kesurupan Ya banyak Kebutuhan Saya ajarin Dhani Kemarin Pas dia nyetirin saya Kamu klaim berkatmu 2020 Jangan sungkan Klaim berkat Tahun ini Oh Tuhan Saya gak butuh Apapun Saya cuman butuh Engkau Yang repot Kalau Tuhan Gak nanya dua kali Bener nih Ya butuh Engkau Plus bonus Boleh Ngomong gitu Boleh gak Boleh Saya kok bilang Sama Tuhan Kalau ini gak selesai Malu hambamu ini Tuhan Boleh gak Boleh Sampai satu titik Katim Bulet Sama dia Tuhan Tuhan Semua ini Indah Dan bagus Tapi bukan Untuk ini Aku hidup Tuhan berkata Karena kamu Tidak minta itu Aku kasih Tuhan gak pengen Anaknya jadi Pengemis Dia pengen Anda Klaim 2020 Berkat Berkatmu apa Ambil Tapi inget Kalau doa Jangan terlalu Sopan Sama Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Karena saya S3 Depok Misalnya Orang Kenapa ada Ada banyak Banyak orang Nyembah Sampai berlutut Angkat tangan Nyembah Guling-gulingan Teriak-teriak Ya ini Sekitarnya banyak Kesurupan Kayak wanita ini Sakit Peras Nah Cara Tuhan yang Doanya itu Doa males Ya saudara ya Nyembah males Terlalu Terlalu apa Konsep Ikut Tuhan tuh Harusnya begini Harusnya begini Saudara kalau kamu Udah kepepet Gak ada Konsep Coba kamu Kepuncak Gak ada makanan Kamu camping Kamu kan Kita kan semua Pengamar Ibu Elizabeth Itu ubi Itu kayak Steak Setari yang tahun ini Doanya Tahun lalu Doanya gak mau Berteriak-teriak Mau adem ayam Sempurna semuanya Simpel Cara Tuhan Mengajar anaknya Dibuatlah ya Kayak begini Tapi kan Gak harus begitu Makanya Daud Pada waktu Taukah Daud kan Pake jubah Zaman dulu kan Pake jubah ya Daud kalau Muji Tuhan Dia lompat Offbeat Mungkin saya yakin Mereka offbeat juga Daud gitu loh Ya lompat Mungkin gak beraturan Sampai istrinya berkata Gila ya gue malu Punya raja Kayak begini Dia ngomong begitu loh Istrinya Tapi Tuhan berkata Pada waktu Mikal Ngomong begitu Mandulah Kalau kamu orang lagi Sungguh-sungguh sama Tuhan Kamu cegah Even kamu suami Istri Mandul kamu Come on E25 Dia berkata Tetapi perempuan itu Mendekat Dan menyembah Dia Sambil berkata Tuhan Tolong aku Saya berdoa Overkamer Kayak begini Mungkin murid-murid Yesus bisa saya Buat kecewa anda loh Saya kan murid Yesus juga Mungkin saya bisa Buat anda kecewa Pasti saya buat anda kecewa Sebagai gembala Saya imperfect kok Tapi mau gak Overkamer seperti ini Mendekat Menyembah Dan berkata Tuhan Tolong aku Ih Kata Tuhan Gimana aku gak tolong Tapi Yesus Udah dia begitu Masih tega Yesus hari itu Yesus menjawab Tidak patut Mengambil roti Orang yang disediakan Bagi orang-orang Yahudi Kata Bahasa Inggris Aslinya Dan melemparkannya Kepada anjing Jadi kalau anda Pertahu Di buli itu sakit Orang ini Tanda kutip Seolah-olah Tidak dijawab Doanya sama Tuhan Tapi perempuan ini Hebat sekali Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing Itu makan Remah-remah Yang jatuh Dari meja Tuhan Ada orang susah Sensitive Pernah ngalamin gak? Maksudnya kalau engkau orang tua Anda makin tua Jangan menjadi sensitive Gak heran Anak-anakmu Jauh dari engkau Jadi orang Punya roh pengertian Seperti orang ini Ada amin? Come on Kalau orang berkata Peser orang tua itu Seperti anak kecil lagi Enggak Orang tua itu akan Berbuah lebat Sampai hari tuanya Gemuk dan segar Itu nubuatan gereja Dan firman Tuhan Gak ada kayak anak kecil lagi Anak kecil itu nyusahin Lucu doang Tapi nyusahin loh Lihat ibu-ibu muda hari ini Gak bisa keluar dari Gara-gara apa Anaknya dua Tiga Tiga tiket Tiga mbak Tiga porsi makan Gampang? Gak gampang Bayangin kalau semua orang Di sini gereja ini Semuanya punya mental Anak-anak Waduh Berapa babysitter Harus take care saudara Tapi kalau semua orang Low maintenance kayak wanita ini Mau ditolak Mau dikecewakan Sikat Yang penting anak gue sembuh Wah hebat Miracle will happen In the name of Jesus Dan Alkitab katakan Maka jawab Yesus Dan berkata kepadanya Hai ibu Nah Saudara Kalau anda lihat Tuhan Saya tutup dengan sebuah rahasia Kau menteri Kalau kamu berhenti Lihat Tuhan di fase pertama Kamu akan lihat Tuhan Mempermalukan kamu Hei yang di belakang Ayo Hear this Tapi kalau kamu gak nyerah Kamu akan ketemu Sifat Tuhan yang sesungguhnya Tiba-tiba dari ngomongin anjing lo Anjing-anjing tersinggung Ngomongin anjing lo Ngerti Dia kan mau dikatakan apa Blackie Kitty You know You're so cute Kalau Amerika kan begitu Ini anjing aja tersinggung Dikatain anjing Dan wanita ini berkata Benar Tuhan Taukah apa yang terjadi Tuhan mungkin begini Senyum Hai Wanita Kamir Sayang-sayang kepalanya Besar iman Overcomer Pada waktu anakmu Tanda kutip sakit Kerasukan setan Ekonomi mu Kerasukan setan Dan kamu judge Tuhan Tuhan gak adil Walaupun seringkali Karena bodohnya kita Bener gak Ada promo Kesek Ada ini Sikat Ada diskon Aptu Lihatnya Aptunya Gak liat Lihatnya awalnya 50% Aptu 90% Lihatnya 90% Tapi Tuhan berkata Tapi Tuhan berkata Nak Kamu mau tau karakterku yang sebenarnya Lewati yang pertama Besar iman Post the Bible Terima kasih.